Bener, 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 bener. Dan itu hal-hal sering kita denger gitu ya. Lagi nonton broadcast horror, lagi nonton radio gitu. Kok, apa namanya, bisa kayak gitu. Tapi pernah gak sih? Dan sebelum kita bahas tentang cerita horror dari Kak Agni sama Kak Zulfani. Sebetulnya di film Koren itu pada jadi apa aja nih kemerannya? Rela. Aku berperan sebagai Zahra. Zahra ini tuh murid di astronaut putri yang paling pintar. Murid Belanda, contoh. Pokoknya biasa kita selalu punya kan murid-murid kesayangan buruk. Nah, sosok Zahra tuh seperti itu. Tapi dibalik karakternya yang seperti itu, ternyata dia tuh punya rasa trauma. Punya rasa sakit. Terus dia sedang melawan untuk melawan itu semua. Ya kadang, apa namanya pasti ada lah ya. Murid-murid kesayangan. Bisa karena prestasinya, bisa karena campur. Tapi kayaknya kalau Zahra ini pintar sih. Dia memang basicnya pintar secara intelektual dan agama juga. Makanya disayangin sih. Nah kalau Kak Agni sendiri? Pinter-pinter naif sih dia sebenarnya sih. Pinter-pinter naif. Kalau ibu belajat. Dia rebel. Kacat wana merah gitu. Terus dia memang anak yang suka ngelawan tatanan yang ada di asrama gitu. Terus juga walaupun dia rebel gitu. Tapi dia punya soft spot yang itu pengen bisa dikirimah oleh temen-temen yang ada di asrama. Soalnya kan ada suatu alasan yang membuat dia masuk ke asrama. Seperti itu. Dan alasannya agak berat gitu. Jadi itu gak pernah bisa diterima sama lingkungannya. Karena saking bandone ini. Ini dia bisa menemukan. Tunggungannya ya sama lingkungan. Baru denger sinopsisnya aja. Sekilas tuh udah menarik banget ya. Kita jadi penasaran yang pengen nonton tentang Korin. Kalau hal Korinnya sendiri. Ada gak sih pada saat proses shooting Korin? Dari Kak Sufad. Aku tuh sebenarnya gak bisa ngeliat ya Kak. Aku benar-benar gak pernah punya experience ngeliat hal-hal baik. Mungkin lebih ke ngerasain waktu pas sama shooting. Aku sih waktu itu sempat ada momen dimana aku lagi makeup efek. Makeup efek yang jadi Korinnya. Kemudian makeupnya gak ribet. Terus aku sempet ketiduran. Nah aku ketiduran itu sambil pake makeup efek. Terus pas aku bangun-bangun. Tiba-tiba pelambung aku sakit. Nah aku pikir karena aku gerd. Yaudah aku minum obat. Tapi ternyata pas aku minum obat tuh gak sembuh-sembuh. Padahal biasanya nih obat tuh selalu ampuh. Terus aku gak kepikirannya ternyata ada apa, ada apa. Justru yang ngasih tau aku ini orang kostum di Korin yang bisa ngeliat. Dia bilang katanya aku keting. Tempelan. Tempelan. Terus mendingan dibersihin daripada dia ngikut ke kamar. Karena kan kita kamar sendiri sendiri. Yaudah tuh abis itu aku ada ritual-ritual. Lebih kayak baca surat-surat pendek gitu sih. Masih yang aku inget sama ada garam atau apa gitu. Aku juga lupa. Yaudah aku pengen biar ngaduknya. Yaudah akhirnya aku jalan. Oh. Tapi akhirnya bisa normal lagi tuh. Badan yang jadi lebih nanti. Aku juga ngerasa memang waktu itu mungkin posisinya. Karena scene kita udah mulai berat-berat. Jadi kita pada drop aja sih. Aku positive thinking aja sih. Nggak pengen mikirin. Oh iya itu kayaknya belum berat. Kalau keluar. Aku juga ngerasa gitu sih. Iya iya iya. Kalau dari Kak Agnew sendiri nggak ada. Alhamdulillah nggak ada. Tapi kok emang film horror. Dan akhirnya kejadian aku ngeliat sesuatu atau apa. Kayak. Yaudah mau liatin tapi please jangan ganggu gitu. Kan ribet ya kalau ada kejadian aneh. Terus udah jadi syuting gitu. Sempet yang udah pada drop itu. Gara-gara waktu itu lagi ritualnya gitu. Di trailernya ada gitu. Hujan teres. Itu emang beneran hujan. Beneran hujan juga. Itu emang beneran hujan. Jadi kita ada disitu kayak. Berapa jam ya? Berapa jam berapa jam itu ya? Hmm lumayan sih tuh. Dari jam. Dari jam 6. Oh ya dari jam 6 sore kan. Jam 6 sore. Sampai lama banget lah kita ada disitu. Akhirnya pada tumbang satu-satu tuh. Tadi yang bilang suruh panjang ga. Jaraknya nggak jauh gitu dari kita. Dan ya agak terteror dikit nih. Jangan sampai amit-amit kalau salah satu case dari kita yang kena. Shootingannya jadi berhenti gitu. Untungnya. Enggak. Terus saling nguatin sih. Kamu sudah biar nggak pada kosong. Soalnya kan memang. Ya mau. Ya gimana kalau shooting warna kan mancing guys. Jadi secara ngelamat. Jadi saling. Mewatin dan saling. Sadari. Sadari. Jangan ngomong. Ya. Ya. Nah itu dia guys ya. Pengalaman-pengalaman Kak Zulfa dan Kak Agni. Selama proses syuting korin. Nah kalian ada yang mau nanya-nanya nih. Ke Kak Zulfa sama Kak Agni nih. Sambil kita baca-baca komen kali ya. Ini kita. Baca komen dulu ya Kak ya. Dari Jikane. Pacar aku. Pacar aku. Pacar aku. Gimana nih? Pacar yang dulu Pak. Bukan. Sukses buat korin. Amin. Terima kasih. Kak Rizky. Agni. Love you. Agnyon. Bang Fajar. Fajar. Kenapa sih. Pada makin lama doang ya. Apa ya gitu. Ada yang mau ditanya ini nggak teman-teman. Jangan makin lama doang ya. Terus juga teman-teman lagi live dari mana aja nih. Pada. Bisa abstain. Ada yang nanya. Yolanda kita nobar dong. Dari Gulali Jod. Ada yang nanya. Yolanda kita nobar dong. Dari Gulali Jod. Ada yang. Agni pacar gue ternyata. Banyak juga nih guys. Fansnya dari Kak Agni ya. Ayo kita nobar setengah satu ya teman-teman. Tuh. Nobar tanggal satu. Udah nyakin Kak Agni. Gimana nobarnya Kak? Kabarnya nanti diinfoin sama. Coba teror. Mimit. 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 Siapa yang mau nobar bareng Kak Agni tuh. Nanti. Giat aja di. Medsos-medsosnya ya. Kan bisa baca ya. Bukan dimacain Tommy malah aja. Iya. Omar Sayang kemana? Iya Omar Sayang kemana ya? Nanti. Sesinya nih. Sesinya. Saya kemana? Gada, gada. Gala premiatnya ada nggak? Ada dong. Ada dong. Nih. Apa kesesahan merah di Yolanda? Nah. Apa tuh? Gue kan bukan anak rebel ya. Terus gue paksa susah di rebel. Itu susah nih. Lu bukan rebel? Enggak. Serius. Gue kan atlet ya. Selalu ngikutin rules ya. Selalu ngikutin rules. Dan itu tuh bener-bener harus ngikutin rules. Lu sekarang emang harus visitin kami. Oke. Tapi kan ada juga atlet yang rebel? Kayaknya di tempat gue jarang deh. Ada yang kayak gitu. Mungkin senior gitu tuh. Cuman junior aja nggak berani sama senior gitu. Gitu gitu kayak. Ini gue menarik. Menarik sih. Gue udah tau gitu. Ternyata nggak. Altyazı.